Terang ini cuma sumpah enak banget, dan yang jualannya itu ibu-ibu sandri gendong anak. Yang nyamin kayak bakmi GM, siasin. Ini udah pake ciloe banyak banget guys, liat guys. Oh, yame. Oh, lala. Mengawali 2024 dengan bakmi yang mantap. Minyak bawangnya terasa banget. Hmm. Hmm, jadi ini mantep. Gak murid. Minyak bawangnya terasa banget. Mie nya tuh kecil-kecil gitu, jadi aku bisa. Kayak mie-mie Mbak Mijim gitu loh. Hmm, buahnya enak. Buahnya enak. Gak enak nih. Boleh dikeser ya? Oh iya boleh. Ya udah. Hai, gue Gery. Hai, Phil. Sama datang di Ayo Makan. Akhirnya ini adalah Ayo Makan di tanggal 2. Eh, tanggal 2 sekarang? Tanggal 2 bener. Tanggal 2, jadi selamat tahun baru. Bagi teman-teman yang merayakan. Ya pastilah semua merayakan. Jadi kita akhirnya setelah akhir tahun. Jatuh sakit ya? Aku sakit, terus kamu sakit. Aku sempat Covid. Aku juga. Tapi gak kecek kali. Aku ketularan Gery. Aku ketularan Genta. Genta ketularan? Samsul. Jadi yang membawa siapa? Samsul. Samsul. Oke, jadi guys. Sekarang 2024. Kita udah sehat. Kita siap makan lagi. Dan kita bakalan datangin salah satu tempat. Mi Chili Oil yang mantap. Dan deket dari Basecamp. Ini seberangnya Sahabu Haji Lebak Bulus. Jadi ada followers yang. Siap gitu. Terang dicumpah. Sumpah enak banget kan. Yang jualannya itu. Ibu-ibu Sandor Gendong Anak. Gemes banget. Iya. Aku juga sebenarnya udah sempat ngeliat. Di home-nya Google Maps. Jadi kan. Google Maps sekarang udah kayak Instagram kan. Jadi orang makan posting. Makan posting. Oh menarik ya. Terus kayak pas aku liat. Oh ini yang kayak. Waktu itu Gery bilang nih. Milikmu. Jadi anak-anak Lebak Bulus tuh udah pada. Hits lah gitu. Iya. Kita sebagai anak Lebak Bulus juga. Kita harus datang sini. Dan meramaikan. Kultur permihan daerah sini. Oke. Sekarang udah bukan. Nyak semua tapi anak Lebak Bulus. Alah. Bilang aja. Magar gelang jauh. Yongkru. Yaudah kalau gitu. Kita langsung datangin aja. Let's go. Assalamualaikum. Ibu. Apa kabar? Apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anaknya mana? Diti TV. Oh. Diti TV. Siapa? Tetangga. Baik banget. Iya. Baik banget. Bu. Jadi aku tuh ada followers yang ngasih tau. Bang cobain disini enak banget. Insyaallah. Gitu. Terus akhirnya kita datang kesini karena kepo juga. Terus kata. Dia tuh ngefotoin. Ibu lagi nyiapin cuma sambil gendong anak. Oh insyaallah. Iya lucu banget. Anaknya umur berapa Bu? Yang satu satu tahun. Yang satu tiga tahun. Yang satu tiga tahun. Yang satu tiga tahun. Dua-duanya dititipin? Yang satu yang tiga tahun main sama anaknya. Yang punya lapak. Yang satu tahun biasanya aku gendong sih. Oh gitu. Gitu. Kenapa dibawa-bawa Bu? Sebenernya ada karyawan sih. Cuma kebutuhan baru resign. Jadi mau gak mau saya bawa. Oh gitu. Emang udah berapa lama jualan? Baru satu bulan setengah. Oh karyawannya udah resign? Iya udah resign. Mungkin capek kayaknya. Belum siap kerja. Belum siap kerja. Jadi yang bikin spesialnya karena disini ada chile oilnya ya. Iya. Chile oilnya bikin sendiri? Bikin sendiri. Mantap. Itu resep ibu atau gimana? Iya resep dari ibuku. Mau pesen apa? Aku pesen cuma itu doang kan? Satu menunya. Itu tuh ada siamnya. Mie ayam baso, mie ayam spesial. Spesial itu pake baso pangsit rebus. Mie ayam pangsit rebus. Mie ayam biasa itu follow some. Sama mia mint. Oh aku mau mie ayam spesial. Spesial pake baso sama pangsit rebus. Betul. Kalau ayamnya manis gak Bu? Rasanya gurih. Gurih? Iya. Aku ingin aja mie baso. Mie baso. Pangsit goreng gak ada? Pangsit goreng ada di meja. Oke. Ada aku mie baso. Oh basonya tapi ekstra jadi double gitu. Oh iya boleh. Gitu. Biasanya sama si mie baso, basonya berapa? Basonya dua. Berarti aku jadiin empat ya? Jadi empat. Sama mie amin satu untuk nyobain. Mie amin satu. Jadi total tiga ya pesennya? Mie aminnya pake topping. Topping yang pangsit aja? Pangsit rebus aja. Berarti aku ulang lagi ya. Mie spesialnya satu. Mie basonya satu. Mie amin pangsitnya satu. Iya betul. Oke. Nanti chili oilnya tuh dicampur di. Enggak. Udah ada di meja. Oh jadi kita nyampur. Oke deh. Kita ada free es teh atau teh panas. Teh panas aja. Teh panas banyak. Teh panas tapi gak malis ada aneh. Oke. Makasih. Makasih. Oke guys kita udah pesen. Tinggal sekarang kalian lihat pembuatannya. Mantap. Bang somethin Trick. Pegasih. Teh panas. P pastgren blogger. Terima kasih telah menonton! 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 Tapi Penasaran deh, kalau orang lain tuh Makan balami biasanya pake kuah apa gak sih Nah, kalau kalian gimana guys Coba komen di bawah Oke, ada yang di kuahnya ditaruh langsung Ada yang sedikit-sedikit, kalau dulu tuh aku Biasa makan dulu setengah, jadi gue Biasa makan mie setengah, nah kalau misalnya Udah tinggal sedikit, kalunya dicampur, jadi ada Kita berasa kayak, dua dimensi berbeda gitu Aku gak pernah makan balami Ini kuahnya dicampur Kecuali dibasok Ini oke punya guys Pudusnya, siluanya mantep Dia gak pahit, pudusnya pas, rasa kiremelasnya Kerasa banget Ini nyamin beda gak? Ini kita liat yang nyamin ya guys Nyaminnya nyamin manis Oh liat Ibu Ibu Boleh minta ya, saya tawar Coba di kita Coba di kita Coba di kita Yang nyamin kayak bakmi jm season yang nyamin agak-agak manis-manis gitu bakmi jm gak manis maksudnya ini tuh manis cuman gak terlalu manis gurih, cuma ada manisnya sedikit oke sih yang nyaminnya enak ya sih gue sampe lupa ada pangsit goreng anjir eh, enakan ini enak ya demi apapun kayak bakmi jm lah sumpah demi apapun enakan yang nyamin season ini lebih dapet ya tidak manis aku sebagai orang yang tidak suka manis ini tidak manis kau seorang pembohong buat ipu jadi nyaminnya tuh bukan lebih ke manis tapi kalau ditemui jadi kayak pemakaian si kecap manisnya kecap manis yang bikin gurih enak nih enak nih wah ini-ini enak juga pembohong diboreng hmm 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 harganya kita belum tahu ya belum tanya wah harganya berapa? yang berapa? mie spesial berapa? mie spesial 21 ribu udah dapet es 2 ribu udah dapet esnya kalau mie bakso 8 ribu 8 ribu 8 ribu 9 ribu es teh jadi disini kisaran harganya dari 15 ribu sampai 21 ribu guys dan itu udah termasuk minum es teh dongah teh hangat berapa kok yaminnya asal? yaminnya mirip di em kalau mie ayam aja berapa? 15 ribu murah loh untuk ukuran mie nya pakai mie yang gini murah aku nyesel banget nih apa yang yamin aku kira manis untuk kita pesen enak banget pokoknya kalian aus ya kalau gak pesen yang yamin ya ini enak soalnya karena kalau yang yamin itu campur guys karena si manisnya itu gak manis banget jadi kayak sedikit manis jadi lebih kompleks rasanya mantep guys kita udah sama pemiliknya nih guys pemiliknya itu namanya siapa kita belum kenalan? Udo iya bungkus network bukan bang Udo jadi jualan dari kapan? sebulan sebulan setengah lah kalau harus aku ada yang kasih tau disini enak banget terus yang jualnya itu lucu ibu-ibu bawa anak iya kadang aku kalau gawe istri yang jaga oh gitu iya tapi ini anak belajar dari mana? ya hobi aja sih masak terus diceplungin sama istri kan tiba-tiba udah disiapin bahan-bahan buat jualan oh istri yang nyemplungin? iya kan aku sebenernya gawe kan gitu kan istri kan masak di rumah enak nih udah bikin gitu kan nah istri tapi bikin ciri olinya kalau mie nya bikin sendiri apa? belum beli vendor tapi vendornya bagus iya bagus kayak micl mok? iya karena kita trial errornya banyak juga kemarin sempet yang bumbel cara masaknya tapi sekarang.. 30 detik anjaaah kalau sehari berapa porsi biasa nyapin? sekarang tuh udah udah di 15an lah kan baru sebulan lah baru sebulan insya Allah ini kalau rasanya enak gini guys kalian kalau lagi kelebak kulus harus mampir pesen yang yaminnya, ternyata yaminnya lebih enak, untuk kita pesen terakhir aku tuh nyesel banget, aku pesen yang yamin, biasanya aku gak suka yamin memang, cuma disini gak terlalu manis ternyata ini kita bungkus, 6 iya, ini lagi ambil mie-nya, gak nyetok banyak tapi deket ya, jadi saking enaknya guys, kita bungkus 6 untuk tim semua di rumah, biar pada cobain karena ini mantap-mantap yamin semua kalau itu pakai tobis, karena ikut bangka gitu iya, mudah-mudah gitu lah, makanya ala bangka akan kita tulisnya iya, ini bukanya dari jam berapa tau? mulai masak, sudah bisa pesen setengah 9 lah setengah 9, selesai jam 6, jam 7 udah tutup cilo oil gimana? cilo oilnya pas, enak, gak ada pahit-pahitnya cilo-cilo ada rempahnya ya? ada kayak wangi-wangi rebon-rebon gitu loh iya, pake rempah semuanya oh gitu? nanti aku ngijipin ya, bulan depan aku mau launching pake cumi cumi? pake cumi kering? iya wih menarik, aku suka banget cumi kering toppingnya, toppingnya boleh nanti kita datang mantap guys, saking enaknya kita pesen 6 oh siap, nanti kita suruh anak-anak ke sini aja kalau makan mie, anaknya langsung sukar oh iya iya, guys kalian kalau penasaran bisa langsung ke sini buka dari jam 9-an sampai jam 6 atau sampai jam 7 atau sehabisnya lokasinya itu ada di seberang Sabu Haci Sabu Haci Lepak Bulus ya? iya jadi kalau masih nggak ada, nanti ada istrinya yang jualan sama anak yang kecil ya? iya, iya mantap, unik banget harganya juga affordable, kalian bisa langsung cobain di sini sampai jumpa di video berikutnya